Saudara belakangan tindak kejahatan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai penipuan, perampokan, penganiayaan hingga pembunuhan. Ironisnya kejahatan kadang datang saat kita dalam keadaan waspada. Alarm pertanda orang menerobos masuk berbunyi nyaring. Namun dua pencuri ini pantang mundur. Bahkan tanpa tergesa-gesa, keduanya menyisir rumah milik lambok Sir Ringgo-Ringgo di jalan Haji Ruslan Abdul Ghani, Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat, yang ditinggal berlibur. Seorang pencuri berhasil membawa kabur satu sepeda motor dan sejumlah perhiasan. Ironisnya, perampokan ini terjadi justru setelah ia memasang kamera pengawas CCTV.